Oke, so, selamat datang. Kali ini kita lanjutin pembahasan dari video 1.1 mengenal emosi kita. Ini masih kelanjutannya, jadi video 1.2 ini saya beri judul artinya apa? Artinya adalah pembahasan 1 nomor 2. Pembahasan pertama tapi video yang kedua gitu, karena kalau disatuin video kepanjangan, ya mungkin bagi beberapa orang nonton video penjelasan terlalu panjang itu kurang praktis, sehingga saya pikir dipecah aja. Ya nanti kita lihat lebih bagus dipecah atau digabung ya. Tapi, kalau sebelum nonton yang ini, nonton dulu video yang 1.1. Itu artinya pembahasan 1 video yang pertama. Nah ini adalah kelanjutan dari 1.1, makanya saya kasih judul 1.2. Nggak bingung ya, penomorannya gampang. So, di video sebelumnya saya sudah meminta teman-teman untuk berpikir, untuk mencoba bernalar, apa sih kira-kira manfaat emosi negatif? Nah, emosi negatif itu dipercaya oleh para ahli, punya fungsi, fungsinya adalah untuk bertahan hidup, survival. Maksudnya apa? Begini, kita bayangkan sebuah situasi, ya di mana misalnya kita lagi berjalan di sebuah gang yang sepi, entah mengapa di gang itu nggak ada orang lain, hanya ada kita sendiri, kita berjalan di sana di sebuah sore, kita lagi jalan di gang tersebut, tiba-tiba kita melihat seekor anjing besar. Anjing itu matanya berwarna merah, eh kalau di gambar warnanya biru ya, karena saya nggak dapat foto anjing matanya merah. Kita melihat seekor anjing, matanya merah, entah kenapa anjing itu mukanya kayaknya lagi marah sekali, dan karena kita satu-satunya orang di sana, anjing itu menatap kita. Anjing tersebut mengeram, terlihat sangat marah, baik dari segi geramannya maupun dari wajahnya, terlihat anjing itu siap ingin mengejar kita, dan tiba-tiba anjing itu berlari ke arah kita. Apa yang kira-kira teman-teman akan lakukan? Saya tanya ini ke beberapa orang, dan mereka menjawab bahwa yang mereka lakukan adalah lari sekencang-kencangnya. Well, itu pilihan yang baik, karena kita nggak pernah tahu anjing itu berniat baik atau berniat buruk, ingin bermain dengan kita atau ingin menyerang kita, tapi biasanya secara otomatis ketika kita mengalami kejen itu, melihat anjing yang besar, matanya merah, menggeram, giginya tajam, berlari ke arah kita, terlihat sangat marah lagi, marah sekali kepada kita, kita lari. Karena kita menganggap itu jangan-jangan anjing gila, jangan-jangan anjing galak. Well, anjing itu beneran gila atau nggak kita nggak tahu, tapi di sana otak kita mendeteksi adanya bahaya. Ketika otak kita mendeteksi ada bahaya, percaya nggak? Percaya kita larinya jadi lebih kencang. Ya, mungkin pernah ngalamin ya waktu kecil ya, dikejar anjing gila, larinya jadi jauh lebih kencang ya. Saya dikejar anjing, ya tiba-tiba larinya kencang banget, yang biasanya lari nggak pernah sekencang itu, dan habis lari baru nyadar gila. Saya larinya kencang banget ya, biasanya nggak sekencang itu. Nah, itu terjadi karena ada mekanisme fight or flight. Fight or flight, lari, lawan atau lari. Ketika kita mendeteksi adanya bahaya, terjadi yang namanya amygdala hijacking. Amygdala hijacking itu adalah mekanisme di mana otak kita tidak lagi pada saat itu ya, tidak digunakan untuk berpikir secara rasional, menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Udah nggak, pikiran kita berfokus pada satu aja. Survive. Ada bahaya di sana, saya harus melindungi diri saya, dan semua sumber daya yang saya miliki akan saya curahkan untuk mempertahankan diri. Ya, itulah mengapa ketika kita dikejar anjing, ya anjing galak, gitu. Kita nggak pakai mikir panjang loh, kita langsung lari, kita nggak pakai menganalisa lagi, anjing ini marah sama saya atau nggak, anjing ini ingin mengejar saya atau nggak, pokoknya ada bahaya, kita lari, lari sekencang-kencangnya, kita nggak pernah mikir harus belok kiri atau belok kanan, tiba-tiba kencang aja, energinya banyak, dan setelah kita terbebas dari bahaya, baru kita sadar, capek banget ya. Nah, itu sistem survival kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya emosi. Emosi negatif. Lebih spesifiknya ada emosi takut. Ketika kita merasakan emosi takut, otak kita memberi sinyal, ada bahaya. Oke? Ada bahaya, masuk ke mode fight or flight. Nah, ini salah satu contoh manfaat dari emosi negatif terhadap hidup kita. Jadi, emosi negatif itu nggak harus selalu dihindari, nggak harus selalu ditekan. Mereka ada karena ada alasan tertentu. Contohnya adalah untuk survive. Yang terutama adalah untuk survive, mempertahankan diri kita. Oke? Ini sekaligus kita mau menyangkal pandangan bahwa psikologi positif itu adalah ilmu yang hanya belajar emosi positif, nggak mau belajar emosi negatif. No! Psikologi positif tidak menyangkal emosi negatif. Psikologi positif tidak memusuhi emosi negatif. Psikologi positif justru menganggap emosi negatif adalah bagian dari kehidupan manusia di mana ada fungsinya dan tugas kita adalah mengendalikan emosi negatif tersebut sehingga tidak menghancurkan kita. Ya, rasa takut itu baik. Emosi takut itu baik. Tapi ketakutan yang berlebihan membuat kita jadi pengecut, penakut, dan itu nggak bagus. Tapi punya rasa takut itu bagus. Kebayang nggak? Logikanya dapet ya. Emosi negatif dalam kadar tertentu itu bagus. Berlebihan nggak bagus. Nggak ada juga nggak bagus. Bayangin kalau kita nggak punya rasa takut. Apa? Ketemu anjing liar? Lawan. Ketemu singa? Lawan. Diajak keempat dari gedung tinggi? Lompat. Karena nggak punya rasa takut. Jadi, no. Kita nggak belajar toxic positivity. Jadi, manfaat emosi negatif adalah membantu kita untuk bertahan hidup dan menghindarkan kita dari situasi yang membahayakan. Jelas ya? Ini contoh-contohnya. Emosi takut mencegah kita melakukan hal-hal yang berbahaya atau menjauhkan kita dari bahaya. Seperti kasus anjing yang tadi yang sudah saya ceritakan. Bayangkan kalau kita nggak punya emosi takut. Kita diajak lompat. Atau kita penasaran gimana rasanya lompat dari gedung tinggi, kita lakukan aja. Karena nggak punya emosi takut. Well, itu bahaya banget. Emosi marah. Apakah marah itu buruk? Tidak. Marah itu ada manfaatnya. Marah itu manfaatnya adalah melindungi diri kita dari sesuatu yang kita anggap melanggar ke kita. Tapi ingat, marah itu nggak harus meledak-ledak. Kita bisa aja merasa marah. Ketika ada orang misalnya menyerobot antrian kita. Misalnya ada orang yang mungkin merusak barang kita. Kita berhak marah. Tapi marah yang seperti apa? Yang marah tidak harus diekspresikan dengan memukul. Marah tidak harus diekspresikan dengan cara berkata kasar. Yang marah bisa dengan diekspresikan dengan menyatakan, well, tolong antri belakang ya. Well, tolong ini barangnya rusak diganti ya. Tapi nggak harus baku hantam. Nah, ini emosi marah. Jadi, lagi-lagi, emosi negatif itu juga harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan liar gitu aja. Ya, emosi marah nggak harus disampaikan dengan cara marah-marah. Nah, emosi marah bisa disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Ngomong baik-baik, ngomong pelan-pelan. Nggak harus baku hantam, nggak harus berkata kasar. Tapi ada fungsinya. Bayangin kalau kita nggak bisa merasakan marah. Orang nyerobot antrian kita, kita biarin aja. Orang lain nyerobot lagi, kita biarin aja. Orang lain nyerobot lagi, kita biarin aja. Well, oke, oke. Kita jangan pakai contoh itu deh. Mungkin ada yang berpikir altruism, cinta damai. Tapi bayangkan kalau ada orang main masuk rumah kita aja, maling main masuk rumah kita aja, ya. Dan kita nggak marah. Kita ngomong ke maling itu, oh nggak apa-apa, nyolong aja gitu. Nggak ambil aja bareng-bareng saya. Itu duit saya banyak di ruangan yang itu, ambil aja. Bayangin kalau kita nggak punya rasa marah. Oke. Orang lain akan melanggar hati kita gitu aja. Dan itu nggak bagus, ya. Emosi jijik. Emosi jijik pun ada fungsinya, loh. Ya, kita merasa jijik karena ada alasannya. Emosi jijik menjauhkan kita dari benda atau zat yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Ya, jadi bayangin kalau kita nggak punya rasa jijik, kita ke tempat yang jorok gitu. Lihat benda-benda yang jorok, kita nggak punya jijik. Kita pegang aja, sentuh mata, sentuh mulut, sentuh hidup. Terpapar penyakit, ya. Kita punya emosi jijik agar kita tahu kalau, iu, ini jorok, jauhi. Iu, ini sumber penyakit jauhi. Wow. Tapi kalau jijik berlebihan juga nggak bagus. Kalau jijik berlebihan apa sih? Rempong banget, ya. Jadi, lagi-lagi, ya, jadi lagi-lagi, emosi negatif itu bagus, tapi jangan dibiarkan berlebihan. Kita yang mengendalikan emosi negatif. Bukan emosi negatif yang mengendalikan kita. Paham ya? Oke, terakhir, ubah ketakutan menjadi kekuatan. Saya pengen memberi tips lah. Ubah emosi negatif menjadi manfaat. Ya, karena tadi kita sudah belajar, emosi negatif ada manfaatnya. Terus gimana sih caranya mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Ya, yang pertama kita bisa nanyain ke diri kita. Ambil alat tulis atau buka aplikasi Notes di HP Anda. Coba tanyakan, apa hal yang membuat Anda merasa cemas atau takut? Ya, apakah cemas berbicara di depan umum? Apakah cemas menghadapi ujian? Takut untuk belajar menyetir mobil mungkin? Ya, silahkan disebut. Sebutkan alasan-alasan Anda mencemaskannya. Ya, cemas menghadapi besok akan presentasi di depan umum? Ya, merasa cemas. Apa alasan Anda merasa cemas? Wah, takut salah ngomong diketawain orang. Takut nanti ngomongnya nggak bagus, malu-maluin. Takut nanti ngeblank, nilainya jelek. Macem-macem. Apakah alasan tersebut masuk akal? Nah, boleh ditanyain satu persatu. Udah punya list alasan, tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih merasa cemas besok mau presentasi di depan umum? Oh, takut salah ngomong terus malu. Masuk akal nggak? Eh, masuk akal sih. Oke, tandai itu masuk akal. Takut orang-orang ketawain kita. Masuk akal nggak? Oh, ternyata nggak masuk akal. Ya, kayaknya kalau kita salah presentasi, orang-orang nggak akan ketawain kita. Orang-orang paling hanya ngomong ada yang salah, tapi nggak. Ngetawain kita di depan umum. So, itu nggak masuk akal. Coret. Empat, ya coret alasan yang tidak masuk akal, sehingga tersisa alasan yang masuk akal aja. Misalnya tersisa hanya satu. Takut salah ngomong terus jadinya malu gitu, dinilai jelek sama orang. Nah, kalau gitu, ingat. Sebuah emosi negatif punya tujuannya, punya maksudnya. Ternyata, ya kita merasa cemas, maksudnya adalah untuk menjaga kita agar kita nggak salah ngomong. Kalau gitu, solusinya apa? Kalau gitu, solusinya adalah persiapkan diri kita, agar tidak salah ngomong. Dengan belajar, dengan buat teks, nanti jadi bisa sambil baca teks. Ya, dengan riset ulang materinya, dengan ngobrol, konsultasi dulu ke teman yang lebih ngerti, macem-macem. Nah, tapi di sini kita lihat, bagaimana mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan. Dan ini saya praktikan juga. Ya, ketika saya merasa cemas untuk, misalnya, untuk mengikuti sebuah diskusi ilmiah. Oh, saya tahu. Ternyata cemas itu ada fungsinya. Ternyata saya belum mempersiapkan diri dengan baik. Saya masih ngepleng nih. Akhirnya saya belajar. Ketika saya cemas, saya diminta untuk, misalnya, pertama kali, ya, menyetir mobil. Wah, saya takut banget. Kenapa takut? Saya takut nabrak. Takut nyenggol mobil orang. Oh, ternyata takut itu cuma situ ada manfaatnya. Ya, saya diminta prepare. Ya, akhirnya sebelum saya mulai nyetir, saya latihan dulu. Ya, saya ikut les menyetir dulu. Nah, itu dia. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Well, cukup panjang juga pembahasannya tentang emosi. Tapi itu dulu. Ya, tentang mengenal emosi kita. Emosi positif dan negatif. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau praktekin ini, lalu hasilnya mau dikonsultasikan pada saya, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti saya jawabin. Oke, kita tunggu video berikutnya. Video yang kedua, pembahasan yang kedua. Yaitu tentang niat sesi tentang kesejahteraan atau tentang kebahagiaan. Ditunggu aja. Well, bye-bye.